hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel dakwat tutorial di kali ini ya kita bertemu lagi bersilaturahmi lagi di channel ini dakwat tutorial untuk saling membagi informasi ya berbagi informasi berbagi trik berbagi cara untuk teman-teman bisa kejar jam tayang nah ada teman kita yang masih bingung cara untuk trik ataupun cara untuk bisa trik of loss ya khususnya tapi untuk teman-teman yang pemula banget yang video sudah banyak kalau video teman-teman sudah di atas 50 video teman-teman ya pastikan dulu nih teman-teman harus punya video yang berdurasi satu jam ataupun lebih dari satu jam kalau bisa ya kenapa saya mengatakan seperti itu karena kalau kita memiliki video yang berdurasi satu jam lebih teman-teman bisa mendapatkan jam tayang lebih maksimal teman-teman bisa mendapatkan jam tayang lebih cepat karena nantinya trik ini bisa membantu banget untuk teman-teman mendapatkan jam tayang lebih cepat dan alami ya dan oleh karena itu teman-teman bisa menggunakan trik ini menggunakan yang gua gunakan ini sebenarnya yang sering gua gunakan ya kemarin untuk bisa memonetkan channel dakwat tutorial ini ya gua menggunakan trik ini dan Alhamdulillah bisa monet ya dan teman-teman bisa mengikuti trik ini tapi teman-teman ingat jangan terlalu tamak jangan terlalu rakus jangan terlalu fanatik jangan terlalu ambisius ya teman-teman lakukan se enjoy enjoy nya aja teman-teman lakukan sebaik-baiknya aja dan teman-teman bisa lakukan sedemikian rupa baiknya gitu jangan sampai teman-teman melakukan tindakan ini kejar jam tayangnya ini yang apa ya yang tamak ya nantinya teman-teman bisa terditek teman-teman bisa di terdapat pelanggaran komunitas ataupun melakukan pelanggaran teguran bahwasannya melakukan hal yang negatif ataupun hal yang curang gitu nah itu teman-teman jangan sampai melakukan tindakan seperti itu dan teman-teman menggunakan trik-trik yang curang sebenarnya bisa aja sih cuman teman-teman harus perlu hati-hati dan teman-teman perlu banyak diskusi banyak belajar banyak bertanya juga kepada youtuber-youtuber yang sudah profesional bukan seperti gua bukan channel kecil gitu gas jadi hanya berbagi sesuai dengan pengalaman bukan sesuai dengan apa yang kita tahu gitu kan jadi artinya kita itu belajar itu hanya untuk memberikan Hai apa yang ingin kita sampaikan apa yang pernah kita lakukan nah kita praktekkan untuk memberikan teman-teman pengetahuan nah disitu jangan sampai teman-teman menelan mentah-mentah apa yang pernah kita sampaikan ataupun youtuber-sampaikan Oke trik ini sebenarnya sangatlah mudah dan awal pertama saya mengatakan teman-teman butuh video yang berdurasi satu jam ataupun lebih dari satu jam ya Kenapa saya mengatakan seperti itu kalau kita memiliki video yang berdurasi lebih satu jam teman-teman bisa memaksimalkan video kita teman-teman bisa memaksimalkan pendapatan jam tayang teman-teman lebih cepat Nah seperti itu ya berada Oke sebenarnya simpel aja sih untuk pekerja jam tayang ini teman-teman buka aja Chrome ya teman-teman buka Chrome kita lihat di sini ada Chrome ya teman-teman harus hapus dulu teman-teman harus hapus dulu semuanya ya teman-teman hapus dulu dan teman-teman disini harus clear ya clear history semua ya teman-teman ingat harus clear history semua baik yang sudah Bang sudah di clear Bang hapus lagi intinya kalau teman-teman mau buka aplikasi Chrome teman-teman ya hapus Chrome nya gitu Bang apakah harus dilakukan di laptop nggak usah jadi teman-teman ada yang menanyakan seperti ini Bang kita ini jalan jam tayangnya kok harus pakai laptop ya enggak ini laptop tapi ini cuma pihak kedua untuk mengejar jam banget tayang ataupun memberikan informasi ke teman-teman gitu bukan harus memakai laptop gitu guys Oke ini kita buka YouTube ya kita buka YouTube setelah itu kita cari nah disini bakal muncul YouTube kita atau bakal muncul YouTube-youtube orang lain gitu guys YouTube luar negeri ini kan nah teman-teman untuk bisa mendapatkan jam tayang lebih cepat teman-teman bisa berdayakan seperti ini teman-teman harus cari namanya Bung Ewok ya Bung Ewok ya guys disini kita ada Bung Ewok tapi disini bukan channel kita ya ini bukan channel kita channel orang lain kita cari disini bakal muncul channel gua yang Bung Ewok ya guys ini kit bakalan muncul channel kita nah teman-teman harus punya playlist ya teman-teman harus punya playlist karena harus mengatakan playlist karena playlist ini bisa mendapatkan jam tayang kita lebih cepat kalau kita lihat disini video kita video kita itu macam-macam ada satu menit 0 detik kan 0 menit sebagainya 1 menit sebagainya ini enggak sampai satu jam gitu kan nah sebelum-sebelum itu video gue sudah ada yang satu jam kalau kita lihat disini bakalan muncul video-video yang lama gitu guys yang lawas nah disini ada video yang berdiri satu jam nah disini satu jam disini hampir satu jam dan disini juga ada yang video berdurasi hampir satu jam gitu kan nah disini kalau kita hitung kalau kita hitung lumayan semua untuk mendapatkan jam tayang Oke kita lari aja ke sini ya kita lari ke playlist teman-teman semuanya terus teman-teman lihat tar gua buat musiknya ini gua say dan aja ya karena ini terlalu keras mungkin ya nah kan betul ini kita harus harus ada suaranya ya ingat teman-teman harus ada suaranya paling tidak 10 ataupun 15 ya ini karena gua buat kontennya ini gua buat lebih kecil karena bisa terpenet kalau ataupun kena PMH cipta kalau kita ada suara di luar pembicaraan kita ya kita tekan ini guys Nah setelah itu kita ini harus jangan sampai di silang ya tapi disini kita bentuknya seperti ini teman-teman harus close ya teman-teman lihat disini video kita disini ada video-video-video kita yang duduk si panjang nah disini ada video orang lain Kenapa saya menyimpan video orang lain disini satu agar tidak terdetek kalau kita itu melakukan kejar jam tayang sendirian artinya mengelakukan kejar jam tayang pakai channel kita gitu nah disini nanti ketika kita sampai channel kita ini ini bakal muncul channel orang lain nantinya channel ini akan membantu channel kita agak lebih aman gitu guys ya kalau kita hanya channel kita sendiri semuanya itu bisa terbank ya ataupun bisa tidak kena pelanggaran kalau kita melakukan kecurangan gitu nah teman-teman disini ini sudah bakal teman-teman kalau hanya meninggalkan video seperti ini enggak apa yang merubah atau menyetting video ini bakalan lama untuk mendapatkan jam tayang nah teman-teman lari ke gear ya ke gear disini teman-teman klik di sini teman-teman klik ya hampir sama sih trik-triknya tidak ada yang berubah ya kan nah teman-teman sini ada playbacknya teman-teman harus lebih kecil nah disini ada yang berbeda nanti ini sini bakal lama banget untuk mendapatkan jam tayang disini teman-teman harus tidak ada apa ya tidak ada subtitle ya harus tidak ada subtitle kalau ada subtitle nanti bisa bahaya ya nanti biarin aja ini seperti ini dan teman-teman tinggalin seperti itu nah ini bakalan lama banget kalau kita lihat disini untuk sampai 7 menit aja 7 detik ya ini lama banget ya guys untuk sampai 7 detik aja ini lama banget gitu kalau kita perbesar seperti ini ini bakalan lama banget nih untuk sampai 10 detik lama banget ya kan kalau teman-teman lihat nah seperti itu triknya teman-teman untuk bisa menggunakan trik-trik yang mudah tanpa menggunakan VPN tanpa menggunakan trik yang lain ini aman kok dan ingat setiap 1 jam sekali teman-teman harus men-scroll-scroll laptopnya ya ataupun handphonenya ya kenapa harus men-scroll-scroll karena agar tidak terdetekt itu robot ataupun kita meninggalkan sampai 2 jam kita rugi gitu kita rugi tidak mengatakan rugi karena nantinya kalau kita meninggal ke-2 jam ataupun sampai habis tidak sampai kita itu untuk apa namanya itu ya meng-scroll-scroll video kita ataupun ya sekol-sekol seperti ini meskipun tidak ada faedahnya itu nantinya YouTube akan mengira Oh ini ada orangnya ini akun resmi akun sebagainya gitu jadi seperti itu perkiraan ataupun untuk mengantisipasi ketidaksepamam channel kita kalau kita itu meninggalkan ya otomatis sepam ya kalau kita meninggalkan channel kita seperti ini terus sampai 2 jam oke itu aja mungkin dari gua dan mohon maaf nggak bisa panjang-panjang semoga aja bisa membantu dan semoga teman-teman bisa terhibur dan semoga teman-teman bisa terbantu untuk menilai jam tayang Oke guys cukup sekian dan mohon maaf dari gua seperti itu aja mungkin cukup sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh